Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Saya berdoa Bapak Ibu semua hari ini ya Di dalam keadaan sehat semua, sukacita, damai, sejahtera diberkati oleh Tuhan Yesus Amin ya Tema kita pagi hari ini adalah hidup yang mencukupkan diri, hidup yang dipenuhi damai, sejahtera Setiap orang tidak luput saudaraku dari kekhawatiran hidup Tetapi orang yang sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Akan dipenuhi dengan hidup damai, sejahtera Karena apa? Karena merasa perlindungan dan penyertaan serta berkat dari Tuhan Yesus Amin ya Matthew 6, ayat 34, ayat yang biasa kita bahas Firman Tuhan ini berkata Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Saudaraku dalam ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya Dan juga kepada kita Saudaraku dalam ayat ini Supaya kita jangan khawatir akan apa? Hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Percayalah bila kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus Besok ya dengan penyertaan Tuhan Yesus Hidup kita akan dipenuhi dengan berkat, damai, sejahtera dan kecukupan Jadi kesusahan sehari cukuplah sehari Saudaraku jangan ditambah-tambah Jadi kita tidak usah membawa beban misalnya masa lalu kita Kemudian ditambah lagi beban Kekuatiran hari besok padahal besok belum terjadi Atau tahun depan atau 10 tahun ke depan Jangan takut Karena saat kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus akan membimbing kita, memelihara kita Dan kita harus percaya Saudaraku Tuhan akan mencukupi hidup kita Kita akan dipenuhi dengan damai, sejahtera daripada Tuhan Yesus Amin ya Haleluya Nah saudaraku ada tiga kebenaran yang boleh kita pelajari pada saat ini Bagaimana kita dapat hidup mencukupkan diri dalam Tuhan Yesus Sehingga hidup kita dipenuhi damai, sejahtera Hidup mencukupkan diri hidup yang dipenuhi damai, sejahtera Amin ya Kebenaran yang pertama saudaraku Hidup yang tidak membawa beban hari kemarin atau beban masa lalu Jadi hidup yang mencukupkan diri yang dipenuhi damai, sejahtera adalah hidup yang tidak membawa beban hari kemarin atau beban masa lalu Yang lalu sudah berlalu saudaraku Filipi 3 ayat 13 dan 14 saudaraku ya Ayat yang terkenal ini berkata Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya kata Rasul Paulus Tapi inilah yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari siapa? Dari Allah dalam Kristus Yesus Jadi lupakan saudaraku Masa lalu kita Jadi dalam ayat ini Rasul Paulus dengan pimpinan Tuhan Mengajarkan kepada kita supaya kita melupakan apa yang telah di belakang kita Atau melupakan masa lalu kita Sekarang kita mengarahkan diri ke depan kepada Yesus Kepada panggilan sorgawi Setia kepada panggilan sorgawi Setia kepada keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita Kita akan dipenuhi dengan rasa cukup Dipenuhi dengan damai sejahtera Sekali lagi saudaraku tinggalkan masa lalu Tinggalkan beban masa lalu Memang mungkin sulit pendeta gitu ya Sulit meninggalkan masa lalu Saya mengalami kepahitan, kekecewaan, ditipu, mungkin disakiti Marah dan sebagainya Tapi kita berkata lupakan, tinggalkan Kalau kita gak bisa melupakan tinggalkan masa lalu Pandang arah hidup kita ke depan Kepada Yesus Pada panggilan sorgawi Yang dipenuhi dengan berkat Amin ya Manus 103 ayat 2 Saudaraku masmur yang indah ini berkata Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan jangan lupakan segala kebaikannya Ini yang harus kita ingat Kebaikan Tuhan Jadi kita lupakan masa lalu Jangan lupakan kebaikan Tuhan Yang sudah menyelamatkan kita Inilah yang akan menjadi kekuatan Memberikan kepada kita damai sejahtera Amin ya Yang kedua saudaraku hidup mencukupkan diri Adalah hidup yang dipenuhi damai sejahtera Karena itu kita tidak boleh khawatir Akan hari besok Besok belum terjadi ya Matius 6 ayat 34 berkata Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Yaitu hari ini Karena besok kalau kita masuk besok Berarti hari ini saudaraku Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Jadi hidup mencukupkan diri Hidup akan dipenuhi damai sejahtera Karena kita belajar tidak khawatir akan hari besok Bersama dengan Tuhan Yesus saudaraku ya Kali lagi Kita mempunyai kekuatan untuk menang Bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Dan percaya Besok hari kita bersama dengan Yesus Dapat menang Dari setiap kekhawatiran Dari setiap masalah Kita harus sungguh-sungguh percaya Seperti yang diajarkan dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 Saudaraku ya Ayat yang sering kita bahas Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati Dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar Kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia Akuilah Tuhan Yesus Dalam segala lakumu Maka Tuhan Maka ia akan meluruskan jalanmu Jadi saat kita sungguh-sungguh percaya Mengakui Tuhan Yesus Dengan segenap hati kita Tidak bersandar pada Pengertian kita Akal budi kita sendiri Tetapi mengandalkan Tuhan Yesus Sepenuhnya Saudaraku Maka kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran hari besok Percayalah saudaraku Mungkin saat ini ada orang yang sedang khawatir Besok gimana Besok kumaha Aduh bagaimana Saudaraku percayalah Besok anak saya bagaimana Bisa makan gak Bisa hidup gak Bisa Saudaraku Bila kita berserah kepada Tuhan Yesus Serahkan anak-anak kita Keluarga kita kepada Tuhan Yesus Kita bisa hidup Bahkan dipenuhi damai sejahtera Tuhan Amin ya Andalkan Tuhan Dia akan meluruskan jalan kita Dan memberkati jalan kita Percayalah saudaraku Aleluya Kebenaran yang ketiga Hidup mencukupkan diri Hidup yang dipenuhi damai sejahtera Adalah hidup yang mengandalkan Tuhan Hari ini dan hari esok Yeremia 17 Ayat 7-8 Wow Ayat hapalan kita Yang sering kita bahas Berkata Diberkatilah Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya Ketepi batang air Yang tidak mengalami datangnya panas terik Wow Haleluya Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir Dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Tidak berhenti menghasilkan buah Ini saudaraku Jadi Inilah langkah ketiga yang penting sekali Bahwa kita harus mengandalkan Tuhan Hidup mencukupkan diri Hidup yang dipenuhi damai sejahtera Karena apa? Karena mengandalkan Tuhan Dan menaruh harapan kitanya pada Tuhan Sepenuhnya Bukan sama manusia Atau sama bos kita Atau sama uang Harapan kita pada Apa? Negara ini Kita bisa kecewa Inilah hidup Yang diberkati oleh Tuhan Yaitu mengandalkan Tuhan sepenuhnya Kita dipenuhi kemenangan Hidup tidak dibebani Masa lalu Dan tidak khawatir akan hari esok Haleluya Wujud Tuhan ya Ialah kebenaran firman Tuhan ini Menguatkan kita Mungkin ada diantara kita Yang sedang khawatir Takut Wah gimana besok Gimana besok Saudaraku Berselah kepada Tuhan Yesus Kalau sekarang Mungkin kita belum sungguh-sungguh berserah Ibu-ibu Bapak-bapak Nenek Kakek Kau muda Remaja Keluarga muda Serahkan hidupmu pada Tuhan Andalkan Tuhan Yesus Amin ya Dan engkau akan diberkati oleh Tuhan Jadi hidup Yang menunjukkan diri hidup Yang dipenuhi damai sejahtera Karena apa? Hidup yang tidak membawa beban hari kemarin Atau beban masa lalu Yang kedua Kita tidak boleh khawatir Saudaraku Akan hari besok Jadi itu yang benaran kedua Hidup yang mencukupkan diri Hidup yang dipenuhi damai sejahtera Yang ketiga adalah Hidup yang mengandalkan Tuhan Yesus Sepenuhnya Setiap hari Hari ini Dan juga hari besok Amin ya Matthew 6 ayat 34 Saya bacakan lagi Sebab itu janganlah khawatir Janganlah khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Amin ya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami mau hidup dipenuhi dengan damai sejahtera Karena kami tidak khawatir akan hari besok Dan kami melupakan masa lalu kami Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Dan bersama dengan Tuhan Kami akan diberikan berkat Jalan keluar Atas setiap kesusahan kami Kami serahkan masa hidup kami Karena engkau adalah Allah yang memelihara kami Kami percaya Dan kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya Tuhan akan memberkati kami Berkati siapapun yang mendengar Dan melihat tayangan morning spirit ini Tuhan Yang mungkin sedang khawatir Sedang takut Sedang mengalami masalah Dan khawatir akan hari esok Tuhan lah yang memulihkan Memberikan damai sejahtera Dalam nama Tuhan Yesus Amba berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sekali lagi kalau kita diberkati oleh morning spirit ini Jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya Supaya kita bisa mengikuti morning spirit ini Dan kalau kita diberkati Bagikan kepada banyak orang Supaya banyak orang pun diberkati oleh morning spirit ini Sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi